Halo guys, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe di bawah Karena jika kalian menekan tombol subscribe, itu akan membuat saya semangat untuk membuat konten lagi Oke, dan jangan lupa untuk menekan loncengnya juga Gue hitung sampai 3 detik 1, 2, 3 Oke, thanks Oke guys, kembali lagi bersama gue di Sharlan Argeta Oke guys, di video kali ini gue bakalan menunjukin kalian gimana caranya menyetting supaya tidak auto-scoop ya, auto-ngiker teman-teman Jadi, gimana caranya kita langsung saja gue tunjukin teman-teman Disini gue bakalan bermain multiplayer Supaya kalian lebih gampang, sebenarnya sih gampang teman-teman cara menyettingnya Oke teman-teman, jadi biasanya tuh kalau misalkan kita nembak, nah auto-ngiker teman-teman Ya kan? Jadi disini gimana caranya supaya kita itu tidak auto-ngiker lagi Namanya sih apa ya, cuman ya, auto-ngiker atau gimana ya Oke Oke, cara settingnya itu Nih kan pertama ini kita kalau misalkan mau nembak selalu kayak gini ya teman-teman tuh Oke, sebenarnya simpel teman caranya Kalian tinggal ke pengaturan, pilih setting Pilih custom layout Nah disini, yang ini teman-teman Karena ada tombol tembak kiri sama kanan teman-teman Kalian tinggal ganti teman-teman Nah, tinggal diganti yang kiri ke kanan Yang kanan ke kiri Oke, tinggal konfirmasi Dan kita keluar langsung teman-teman Nah, ya kan? Tuh Ya kan teman-teman? Gimana? Udah paham kan? Tuh Jadi tidak auto-look lagi teman-teman Ini lah caranya teman-teman Soalnya di pengaturan yang gak ada Jadi ya kalian tinggal dipindahin aja Jadi yang kiri, yang auto-ngiker Dan yang kanan, kalian harus pakai yang scoop ini nih Nah, auto-scoop ya namanya ya Oke Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini aja Dan terima kasih Udah Aduh mati Udah Menonton video ini Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan di-share ke teman-teman kalian Oke Bye-bye